Intro Beautypedia hari ini akan membahas rahasia kecantikan presenter papan atas secara no secret. Di usianya yang tidak lagi muda, Fanny Rose tetap terlihat segar, cantik dan awet muda. Yuk kita bahas rahasia cantik Fanny Rose secara beauty no secret. Hai beauties ketemu lagi sama aku Dr. Tata di acara Beautypedia bersama presenter yang dari dulu sampai sekarang jaman gue masih hitam putih, eh hitam putih, putih abu-abu. Putih abu-abu ya, putih abu-abu ya. Sekarang putih merah lah kembali ke SD dong. Sekarang putih-putih ya kan dokter. Oh iya betul sekali. Bersama kakak Fanny Rose. Hai, jadi judul kita adalah beauty no secret. Yang setajam, semuanya dikuak gitu. Iya, kuak setajam gitu ini. Nah kak Rose aku pengen nanya, aku pengen jelasin dulu jadi beautypedia itu kak Rose adalah tayangan yang membahas menyingkap rahasia kecantikan artis Indonesia. Menguaktabir aku suka yang seperti itu ya dok. Iya, tapi ini sekarang yang jadi ini yang dikuak adalah kak Rose. Aku? Iya. Oke baik, apa yang mau dibedak? Jadi anda bukan presenter ya. Anda bukan presenter ini, ini bintang tamu oke. Coba dimatihin dulu. Aku tahan dulu ya, biar gak nanya-nanya ya oke baik. Nah pertanyaan pertama. Iya apa dok. Oke. Gimana menjaga ininya, dari dulu sampai sekarang muka anda gak berubah-ubah itu perawatannya gimana? Pokoknya aku tuh berpatokan sama nasihat ibuku ya. Ibuku tuh selalu bilang gini, bahwa kamu tuh harus merawat kulit. Karena kalau mau di make up itu mau sekeren apapun, make upnya semahal apapun gitu. Yang penting tuh adalah canvasnya. Jadi ibaratnya melukis, canvasnya tuh harus bersih gitu. Supaya kalau di make up ya tetap glowing. Jadi yang terpenting itu bukan make upnya, tetapi yang di dalamnya ini, yang kulitnya ini harus selalu dirawat. Jangan ditutupin ya kalau ada ini ya. Iya. Iya gitu. Jadi makanya aku seneng banget ketika ketemu dokter Tata di klinik Dermapro, Dermapro SF juga. Jadi perawatannya tuh paripurna atas sampai bawah gitu ya. Jadi kulit itu selalu terawat gitu kan. Apalagi kalau semakin bertambahnya usia, dan gravitasi gitu ya dok ya. Ya kan mau gak mau ya namanya kan aging gitu kan. Pasti adalah yang turun-turun ya kan. Ini mata agak turun-turun gitu. Muka aku dulu tak begini gitu ya. Apalagi kalau syutingnya outdoor ya, matahari. Itu kan aku dulu... Itu ada liburan kali syutingnya. Bukan cuma liburan dok. Dulu kan aku punya program senam tuh. Bayangin dari yang senang pagi sampai jam 3 pagi itu berapa? Eh 3 siang bolong. Baru bilang itu produsernya siapa? Ini banget jam 9 sampai jam 3 Kak Ros. 3 siang. Itu dijemur kan? Dijemur gitu. Jadi kulitku itu tanning. Tapi kan gimana caranya supaya tanning tapi tetap sehat. Bukan putih tapi glowing ya. Tapi glowing. Jadi dengan darah harus perawatan. Mau gak mau. Be dokter. Harus perawatan kulit ya. Karena itu adalah aset terbesar dari kita ya. Karena yang terpenting itu bukan cuma mampu membeli perawatan. Tetapi harus rajin. Tuh dengerin ya. Jadi bukan berarti. Ah gue mau beli yang paling mahal. Paling mahal nih skin care-nya. Kalau gak pernah dipakai, percuma. Dengerin. Tuh ibu-ibu tuh biasanya punya satu kulkas. Penuh. Semua merek. Dipakai kagak. Lupa sampai expired. Walaupun kita ngantuk-ngantuk gitu ya. Setep gitu ya. Jadwalnya dipanggil ke dokter, harus datang. Oh gitu. Pertanyaan kedua. Iya dok. Kenapa Anda memilih perawatan di klinik? Di klinik? Iya. Kan orang biasanya, gak usah deh bu perawatan aja di rumah gitu. Menurut Kak Rus, kenapa Kak Rus? Gak bisa, emang harus. Harus ada yang di klinik. Oh iya sabar bu, sabar. Sabar, sabar, sabar. Emosinya sih gak bisa. Anda ngerti kan, kalau jadi bintang tamu. Makanya jangan memancing emosi. Ini saya sudah memancing emosi. Baru pertanyaan kedua. Di klinik itu kenapa ya? Karena memang harus kombinasi ya. Kalau di rumah itu kan sifatnya kita maintenance ya. Kita terus melakukan yang rutin sehari-hari. Tapi kalau di klinik itu ibaratnya kita ke bengkel ya. Mobil aja kan harus ke bengkel tuh. Turun mesin ya kan. Terus harus servis tiap bulan. Sama, kita badan kita juga harus seperti itu. Dan harus dilakukan oleh profesional. Supaya benar dan bisa memberikan masukan kepada kita. Apa yang dibutuhkan oleh kulit kita. Oleh badan kita. Supaya ya istilahnya lebih terawat. Lebih tahan lama. Lebih selalu kelihatin kinclong gitu. Jadi menurut Kak Rus tuh, Beautisha. Ada beberapa perawatan yang memang kita gak bisa lakuin sendiri di rumah. Iya kan. Ada beberapa yang memang terbatas lah ya gitu ya. Jadi memang perlu kita ke klinik. Bukan untuk bikin muka kita jadi aneh-aneh ya. Wah gue pengen ini kayak kafe Niros nih. Bisa gak kayak gitu-gitu ya. Be yourself. Be yourself ya Kak Rus. Pertanyaan ketiga. Kenapa Anda memilih Dermapro? Aduh. Aku tuh paling sering di klinik Dermapro. Kenapa? Pertama, karena dokternya tuh komunikatif. Itu penting. Buat pasien tuh penting banget dokter yang komunikatif. Komunikatif yang kalau ditanya itu selalu menjelaskan dengan detail panjang dan lebar. Karena kayak namanya pasien itu bukannya cerewet ya. Tapi kan kita tuh kayak menjalani perawatan itu ingin dalam keadaan sadar. Sadar kenapa kita melakukan ini. Belum di usia ini ya ya. Belum di baal-baal ya. Mesti sadar, oh aku memilih untuk melakukan perawatan ini karena tahu ini akan membuatku begini-begini. Begitu kan. Tahu bahwa kulit itu memang butuh yang seperti-seperti ini. Itu yang pertama. Dokternya komunikatif. Dua kliniknya bersih. Kenapa begini ini? Itu penting. Karena gini ya. Ini kan apa sih namanya klinik kecantikan gitu ya. Kan kita juga ngeliat ya. Yang namanya kecantikan itu konotasinya harus selalu dengan bersih. Kalau buat aku kulit bersih. Kumi lah ya. Kumi bersih. Terus abis gitu nyaman. Kelihatan kan dari handuknya. Bantalnya itu dilihat oh bersih ya gitu. Jadi jaminan kalau kita perawatan di situ pelang-pelang gak jerawatan karena handuknya kotor. Ya Allah ada datang jerawatan pulang jerawatan. Dijamin ada tambahannya ya. Pernah ya? Ada. Kita kuat. Jadi clean gitu loh. Clean gitu bersih. Terus abis itu dokternya. Kita harus juga lihat dokter-dokternya. Kenapa? Karena dokter-dokternya menurut aku itu juga adalah bagian dari kayak... Menekinnya gitu ya? Iya menekinnya. Dokternya kulitnya kinclong. Aku pengen seperti kulit dokternya gitu kan. Wah dokternya perawatanku. Rocky kinclong gak itu? Kita lihat ya. Bayangkan sampai dokter yang cowok-cowok aja kinclong gitu kan. Berarti kan... Aduh Kak Ros nanti di-truck sih sama dokter Rocky yang akan muncul pada segmen kedua. Jadi itu penting. Jadi dokter yang komunikatif, kliniknya bersih dan nyaman. Kemudian yang ketiga adalah kita lihat juga dokter-dokternya penampilannya juga... Representatif ya? Representatif terhadap ya treatment-treatment yang ditawarkan gitu. Nah jadi biasanya Kak Ros tuh paling suka tuh sebenarnya... Kak Ros tuh gak suka berubah apa-apa ya. Jadi Beauty's bisa lihat dari 2-2 sampai sekarang ya mukanya gini-gini aja gitu kan. Gak berubah jadi aneh. Tiba-tiba dagunya panjang hidungnya kayak Pinocchio. Gak juga ya Kak Ros? Gak. Biasanya Kak Ros tuh karena dia sering liburan outdoor ya. Pulang-pulang geseng ya Beauty's. Jadi biasanya infus ya kan? Ada jenis infusnya. Semua jenis infus di DRC Pro udah cobain. Oke, dan buktinya gak berbahaya nih masih ada di sebelah saya ya. Seperti ini ya. Jadi kalau tanya, wah ini berbahaya barang-barang. Gak, ini orangnya masih ada di sebelah saya. Si ketawa-ketawa ya. Ya, mencoba sehat terus. Mochi dari Mochi. Oh Mochi kembang. Strawberry, coklat udah cobain semuanya. Gak, gak, gak. Mochi skin, Mochi lifting, Mochi skin. Infus itu kan yang dua kali tuh. Terus kulit, terus black skin pernah. Skin booster pernah. Intinya si Kak Ros lebih ini tentang perawatan kulitnya. Jadi kayak tadi Kak Ros udah jelasin bahwa perawatan kulit tuh buat Kak Ros paling penting. Nah, additionalnya yang biasanya sering kita paksa adalah benang. Iya kan? Botox. Sekali, sekali dipenang tuh. Karena aku gak mau kalah sama Ayah Ojak. Iya kan? Nanti kita ada episode ya Kak Ros dipaksa sama Ayah Ojak. Ayah Ojak sama Mom Aiting. Iya kan? Mamanya Aiting-Ting. Karena itu rajin banget ya. Aku tuh ngeliat kayak, wah ini rajin banget. Terus tau kan perubahannya tuh keliatan banget. Dulu kan Mom Aiting tuh banyak flagnya. Terus ketemu di klinik, ngeliat, glowing banget gitu. Gak bisa. Gak bisa. Sama Mom Aiting, ya kan? Gak bener. Tiba-tiba dateng Ayah Ojak. Ayah Ojak glowing. Masa kalah Pak Ayah Ojak. Habis Pak Ayah Ojak, aku baru di benang. Gak berasa kok. Gak bisa gitu. Masa aku kalah, aku tertantang ya kan? Emosi sesaat ya, Beauties. Habis pas kelar syuting, mau pulang dia gak jadi di benang. Tapi ternyata gini Kak Ros. Dari perawatan ini kan menurut Kak Ros kan ngeri banget nih benang. Menurut Kak Ros setelah di benang, bagaimana perasaan Kak Ros? Ya itu, makanya udah merem aja gitu. Pertanyaan selanjutnya. Yes. Perawatan apa yang Kak Ros paling suka di Dermapro? Aduh, banyak ya. Aku soalnya kalau di klinik Dermapro tuh senangnya paripurna gitu. Jadi kita set gitu. Ya dokternya langsung ini ya, kamu ini ya. Ini, ini, ini. Oke pasrah. Ketutif ya. Keluar-keluar glowing gitu. Semuanya udah dicobain. Semuanya udah dicobain. Tapi paling senang sih yang disuntik-suntik ya. Entah itu glass skin atau mochi skin gitu ya. Karena efeknya tuh langsung kelihatan. Terus skin booster juga. Sebenernya aku suka skin booster. Skin booster tuh juga gak sakit sebenernya. Cuman suaranya tuh agak. Iya, ya. Karena pakai kanula. Tapi itu bikin kulit tuh moist. Moist dalam sekejap. Sekitu sekejap gitu. Terus ya sekarang juga botoks. Karena dokter itu kalau lihat aku selalu gini. Dahinya kayaknya perlu dilengkapi. Kalau lihat Kak Arus tuh kayak ada yang kurang aja gitu ya. Kayak mandor bangunan sebenernya. Kau gak kenapa? Karena kan aku wawancara narasumber tuh suka. Kalau gak percaya kan. Ini terjadi kerutan-kerutan di sini. Kerutan dan datanya banyak. Jangan julid ya kan. Jadi julid kayak begitu. Tapi enaknya bisa pesen. Dodok jangan terlalu kenceng-kenceng botoksnya. Nanti aku mukanya gak kelihatan ada ekspresinya. Sementara ekspresi itu yang mahal. Oh iya. Oke beauties. Jangan kemana-mana kita mau menguak lagi rahasia. Tadi kan dari ini segini nih. Sekarang segini. Oke. Beauty no secret. Muah. Halo beauties. Kembali lagi di segmen bersama Kak Arus ya. Tadi kita udah janji di segmen yang pertama mau bahas tentang rahasia kecantikan Kak Arus. Tadi kan kita udah bahas yang segini. Sekarang kita mau bahas yang segini. Paripurna. Iya. Kita panggilkan pakar yang segini oke. Kita panggilkan dokter yang spesialis bagian begini. Kita panggilkan dokter Rocky. Halo dokter Rocky. Halo dokter. Dokter The Rock. Ya namanya. Dokter The Rock. Oke. The Rock. Coba jelaskan perawatan apa dari sini ke sini yang dilakuin sama Karus. Iya dong. Nah dimana kalian harus tau beauties. Jadi kan wanita itu wajahnya gak cuma satu. Wajahnya ada dua. Wajah yang atas dan wajah yang bawah. Wajah yang bawah tekanan musuh movie loh. Iya luar dalam ya dok ya. Yang terlihat dan yang tak terlihat. Jadi yang pertama kita akan bahas ke yang bodi dulu. Jadi sebenarnya di Dermapro atau tepatnya Dermapro SF kita punya treatment buat si slimming. Dimana itu fungsinya buat mendapatkan bentuk badan yang lebih proporsional dan ideal. Dan perlu diketahui di sini kita prosesnya itu gak sulit. Gak yang menyakitkan. Tapi juga hasilnya bisa dibilang cukup instan ya Karus ya. Jadi nanti ada proses injection. Terus kita ada proses namanya mesin. Itu nanti semua serangkaian dilakukan dalam waktu ya sekitar 30-40 menit. After itu jadi sebelumnya kita udah timbang dan kita ukur. Afternya juga langsung kelihatan perubahannya. Iya betul sekali. Jadi perawatan di slimming di Dermapro SF ini praktis sih sebenarnya ya. Kita ya diukur dulu. Semua diukur. Biar ketahuan progresnya seperti apa. Dan kita juga ada bagian-bagian yang bisa menjadi target. Tergantung kita maunya apa. Misalnya perut nih. Kayaknya perut susah banget soalnya lemaknya nih udah sit up sampe. Lengkrap gitu ya. Lengkrap. Lengkrap bermenit-menit tapi masih ada. Namanya juga usia kan. Kadang-kadang ada lemak-lemak yang lebih susah untuk diberantas gitu. Jadi kalau di perawatan itu lebih cepat, lebih mudah. Tapi disuntik ada alatnya tuh dok. Apa namanya dok yang di... Kita ngomongin kita sleeping machine. Dimana fungsinya itu memaksimalkan si obat yang disuntik. Sama perlu dicatat di sini. Perubahan berat badan yang terlalu cepat juga tidak bagus ya. Jadi emang kita di sini disesuaikan dengan postur seseorang. Karena masing-masing orang itu pasti berbeda. Misalnya si A beratnya dengan 100 kilo. Dengan si B misalnya cuma 60 kilo. Pasti kita akan turun setiap segmennya itu pasti beda-beda. Jadi jangan berharap misalnya yang 60 kilo saya mau turun 5 kilo dalam sebulan gitu. Atau 10 kilo dalam sebulan ya nggak mungkin. Tapi sedangkan yang 100 kilo itu kita bisa capai. Tapi tentu prosesnya harus benar dan perlu dicatat juga. Yang paling penting adalah asupannya. Karena harus input lebih kecil dari output. Itu sebenarnya prinsipnya tetap sama. Kita di sini fungsinya hanya membantu buat memaksimalkan kerja si tubuhnya pasien sendiri. Nah ya konsultasi sama dokter penting ya Kak Ros. Karena kan orang di luar ada bilangnya kok lo bisa turunnya 5 kilo cepat? Gue lama banget gitu. Nah ini kenapa juga kita inin ke Kak Ros. Karena Kak Ros ini kan juga sering olahraga ya. Oke. Ini kan kita ngomong begitu. Walaupun kalian olahraga, rajin kayak Kak Ros ya kan. Dari jam 9 pagi sampai jam 3 pagi. Itu lama banget ya. Lama banget ya. Kalau lagi ada duitnya, dari jam 9 hingga jam 3 pagi. Oke. Lajar ya Anda ya. Nah tapi tetap aja Kak Ros butuh tambahan di perawatan di SF. Jadi kalau slimming machine itu kita bisa turun ya. Di lingkaran perutnya tuh Kak Ros bisa 3 sampai 5 cm langsung. Sama yang pasti nggak kendur jadinya. Kan ada yang kalau turun terlalu cepat dan terlalu banyak. Jadi kesannya kan kulitnya lus. Iya. Jadi ini yang paling penting di situ. Kan kalau lus kan jelek ya. Tapi dan banyak orang yang mikir ini alatnya sakit nggak sih. Nggak kayak aku rasanya kayak apa ya. Pijet-pijet. Sebenernya itu kayak dia kayak ototnya tuh kayak dirangsang gitu. Jadi sebenernya kayak gerakan push, apa, sit up gitu. Jadi kayak ototnya tuh kayak gitu loh kayak kontraksi gitu ya. Tapi bukan kontraksi-kontraksi mau melahirkan bukan. Kan ototnya gitu, ototnya gitu kan. Terutama yang bagian perut tuh kerasa banget ya. Kalau yang paha kan juga ada, lengan juga ada ya Kak. Bener, kita lengan, paha, perut. Jadi sebenernya emang dikhususkan buat mereka mungkin yang nggak punya waktu buat berolahraga. Kan biasa kan punya yang. Jadi treatmentnya kan simple, waktunya juga nggak lama. Itu banyak banget ya pasien yang datang pada saat jam makan siang. Ngari colongan buat treatment di kita. Jadi after itu yaudah. Jadi buat orang yang nggak ada waktu buat olahraga, kita bisa mendapatkan otot yang bisa dibilang ya oke lah. Ya ototnya tetap bekerja gitu. Jadi bukan cuma tadi suntikannya untuk menghancurkan lemak, tapi ototnya juga dilatih. Rasanya kayak habis sit-up tapi ya nggak sakit gitu. Kalau biasanya kita sit-up sendiri kan sakit sampai keram gitu kan. Kalau ini amat. Terus yang enak tuh adalah ketika sesudah di treatment, mereka kan kita sebelumnya diukur tuh. Sesudahnya diukur lagi tuh ada pengurangan-pengurangan itu yang membuat kayak happy. Iya. Bisa mbak, sudah mampok. Abis itu naik lagi pemirsa. Nggak apa-apa, Dharma Pro masih buka kok. Nggak apa lagi aja, aman ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Tentang treatment femininity. Wah, itu juga salah satu fakultin aku. Kita tanya sama Dr. Rocky lagi balik. Apa butuhnya, apa perawatan yang udah dilakuin Kak Ros, Dr. Rocky? Nah, jadi kita di femininity ini, kita punya perawatan luar dan dalam. Selama ini kan banyak mungkin wanita yang merasa bingung atau malu. Lebih ketepatnya malu kalau misalnya punya problem di era intim mereka. Jadi kalau di sini, misalnya problem yang paling sering ada kalau bagian luar itu tampak lebih gelang. Dan itu yang namanya juga aging-nya tampak jadi mulai lebih keriput. Juga misalnya dari segi bentukannya juga ya agak berkurang lah sama seperti wajah di atas. Sama kayak putih. Sama banget. Maka tadi seperti awal bilang wajah wanita itu ada dua. Iya. Kemudian yang kedua, yang bagian dalam itu biasanya problemnya adalah misalnya keputihan. Kemudian ada juga problemnya adalah mungkin dari segi kualitas seksual. Itu bagaimana kalian yang mempunyai pasangan, itu ya mungkin yang lebih bisa ngerasainnya sih pasangannya mungkin ya. Jadi itu kalau ngomongnya lebih greget lah kalau lebih greget lah kalau perawatan itu. Karena kan makin bertambahnya usia kayaknya pasti ada kurang lah. Cengkramannya lebih kurang. Iya, cengkramnya. Apa itu kalau motor apa namanya? Grip-grip. Gitu ya pemutusnya. Jadi di Dermapro SF ini punya treatment feminiti yang bisa mencerahkan, buat aging, kerutan-kerutan. Dari segi tampilan visualnya juga bisa dibikin lebih oke. Dari secara kualitas dan juga secara kesehatannya juga bisa dibantu dengan treatment feminiti di Dermapro SF. Wah, udah gala. Itu Kak Ros udah pernah coba ini ya? Kayaknya aku semua perawatan di sini udah pernah coba ini. Kayaknya. Karena ini pernah banyak pemegang saham sebenarnya. Enggak, enggak, enggak. Tapi itu juga salah satu yang favorit aku ya, feminiti. Jadi aku udah coba yang dua-duanya jadi yang bagian luar dan dalam gitu. Karena emang harus dicobain dua-duanya gitu ya. Karena kita perempuan kan kadang-kadang kalau sesuatu yang terlihat ya emang perlu dirawat. Tapi sesuatu yang enggak terlihat gitu. Tapi itu penting buat perempuan, buat ibu-ibu terutama yang sudah melahirkan gitu. Yang sudah usia gitu ya. Itu rasanya sesudah melakukan treatment yang feminiti rasanya happy banget deh. Happy gitu. Karena itu kan bagian dari kita yang penting ya. Bagian kita yang penting terus abis itu juga untuk berkaitan juga dengan kebahagiaan kita dan pasangan gitu. Dan kepercayaan diri. Jadi aku sih saranin kalau bisa ya, semua cobain deh. Karena bikin kita happy. Oke jadi beauty tadi yang belum sempat perawatan ke Denma Pro SF ya. Jangan lupa nih save nomernya di sini. Kalian bisa beli juga ada serum yang bisa dibawa pulang dan ada sabun untuk merawat organ kewanitaan kalian di rumah. Nah setelah ini aku mau kasih info ada serum juga. Tapi bukan kewanitaan nih. Serum buat wajah yang udah mendunia nih Karo. Udah nyampe ke Times Square. Di New York loh. Hai beauties aku mau kasih tau kalian tentang skincare viral yang udah nyampe ke Times Square New York. Ini adalah baby rose glow serum. Jadi beauties ya ini namanya adalah hybrid serum atau multifunctional serum. Kenapa gitu? Karena normally biasanya kalau serum itu kan fungsinya udah untuk melembabkan atau memutihkan ya. Tapi ini rose glow ini by baby itu banyak banget fungsinya. Yang pertama dia pasti untuk melembabkan dan melembutkan dan juga bikin putih. Jadi kalian tuh bisa kalau misalnya pakai ini ya. Itu untuk instant beauty. Jadi kalian olesin aja itu bener-bener langsung bisa langsung jadi kayak base makeup gitu. Sebenernya baby serum ini aku formulasikan untuk kalian yang kerja tapi nggak pengen makeupnya tuh terlalu berlebihan gitu ya. Jadi kalian pakai ini tuh kalau misalnya mau zoom kayak sekarang atau misalnya nggak punya waktu dandan yang lama-lama. Kalian bisa langsung apply ini langsung pakai makeup sederhana aja udah bisa langsung berangkat gitu. Dan setelah pemakaian lama ya kurang lebih sederhana 2 bulan. Bener-bener flag kalian tuh bisa langsung muder loh beauties. Jadi kalian harus rajin pakai ininya ya. Tuh jadi kegunaannya udah 2. Terus kemudian selain untuk wajah kalian bisa juga pakai untuk leher. Jadi nggak perlu pakai banyak-banyak serum. Terus ini serum ini ya nggak cuman populer di Indonesia di Amerika juga populer. Karena warga sana bisa membeli lewat websetnya baby.co.id. Jadi nggak cuman warga lokal aja di Amerika tapi orang-orang Amerika sendiri juga banyak. Makanya produk kita ini bisa nyampe ke Times Square New York oke. Tapi kalian nggak usah takut biarpun udah nyampe ke New York. Harganya tetep aja harga lokal. Jadi satu ini pemakaian untuk 1 bulan cuman harganya Rp99.900. Kalian bisa belinya di websitenya babyofficial ya ada di Tokopedia ada di Shopee juga. Dan kalian bisa dibeli lewat Instagram juga. Oke beauties jadi masa orang Amerika beli kita bangsa sendiri nggak mau beli produk-produk lokal. Jadi kalian jangan lupa ya beli Baby Rose Low Serum. Hai beauties masih di Beautypedia bersama Kak Rose dan... Saya Dr. Rocky kali ini kita akan masuk ke tips kata dokter yang akan dibawa oleh Dr. Jessica tentang cara slimming yang sehat dan benar. Hai beauties jadi selama ini banyak banget yang melakukan pola diet dan slimming yang salah. Seperti olahraga berlebihan kemudian tidak makan seharian. Jadi hari ini saya akan memberikan tips diet dan slimming yang sehat. Yang pertama makan gizi seimbang antara karbohidrat dan protein. Yang kedua minum air putih minimal 30-40 ml per berat badan per hari. Jadi contohnya kalau misalkan berat badan kamu 50 kg kamu boleh dikalihin 30-40 ml. Kemudian yang ketiga olahraga minimal 3 kali dalam 1 minggu. Istirahat yang cukup minimal 6-8 jam dalam 1 hari. Karena kalau sudah beraktifitas seharian di luar tubuh kita juga butuh waktu untuk istirahat. Kemudian disarankan untuk tidak makan malam di atas jam 6 sore. Karena idealnya waktu jam makan malam itu 4 jam sebelum waktunya tidur. Dan tidak disarankan untuk makan makanan gorengan dan minuman yang bersoda. Karena mengandung gula dan minyak yang tidak bagus untuk kesehatan tubuh. Nah jadi sudah sisa ada kata dokter nih kan? Dari netizen kita ada segmen kata netizen. Ada netizen kata malaku? Iya 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 iya. Biasanya kata kata malaku. Penasaran kan? Penasaran? Dari netizen adalah Ed Meliani Morimoto. Cantik banget kak Ros, awet muda dan seger. Berkat klinik Dermapro Jakarta. Klinik Dermapro SF. Klinik Dermapro Jakarta. Tenang dihanakan Nek. Kasi kado gak dikasih hadiah? Oh ada hadiahnya! Apa? Dari dokter Tata. Pemalahan dari kata ini ya. Oke, Dr. Oki bisa bacain tuh. Dari Ed Pratiwi, cakep, looks younger than your age. PEMALAKAN! How old are you? 17? 33 forever Jadi gitu kata netizen Enak gak diomongin netizen? Ngomonginnya baik-baik soalnya ya Nanti besok kita ini-ini yang Nangis, ngaduh, pulang Aku blok Makinnya kasar Oke kak Ros, selain ada kata netizen Ini kan baik-baik tuh, berarti kan orang tuh Pengen perawatan kayak kak Ros juga dong Pasti mahal gitu, orang bilang Kok gak sih tuh artis pasti bisa lah gitu Kita ada kuis, biar mereka seneng Oh dapet hadiahnya? Kayak kak Ros perawatannya Ketoroki, coba kasih tau kuisnya seperti apa Oke nah sekarang kita masuk ke Kuis ya, pertanyaannya adalah Sebutkan 3 treatment yang dijalanin kak Ros Di klinik Dermapro dan di Dermapro SF Nah jadi buat yang nonton pasti pada tau tuh Nanti hadiahnya dapatkan 3 voucher Slimming mesin seharga masing-masing 1,5 juta, jadi total Sekitar 4,5 juta Syaratnya gimana? Syaratnya kalian harus follow Instagram Klinik Dermapro Jakarta dan Dermapro SF Dan kalian komen di postingan di Dermapro SF Tentang acara hari ini Oke, sekian acara Beautypedia kali ini Yang kita hari ini banyak belajar Dari seorang Fanny Rose ya Dari dulu sampai sekarang, cakepnya kayak gini Tidak di formalin, cuma rajin perawatan ya Kak Ros Kita minggu depan akan membahas lebih banyak lagi Tentang rahasia Selebriti-selebriti yang keceh Oke Seperti anda ya Jadi kalian harus nonton terus Beautypedia Setiap hari Sabtu jam 9 Hanya di Kompas TV Sampai ketemu minggu depan welcoming Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Terima kasih.